Halo guys, so again, welcome back with me Yup, sesuai dengan request kalian Yang banyak sekali DM yang tiba-tiba masuk di Instagram aku Sampai semua temen-temenku itu ya guys ya Gak cuman kalian doang, gak cuman followers aku doang Tapi hampir dari semua temenku itu memprotes tentang masalah bug yang lagi viral Bug dimana ketika kita draft pick itu kita gak bisa nge-pick hero Jadi kayak semacam error karena kita spam hero Sebelum menit atau bukan menit, sebelum detik ke 0 Nanti kita akan lihat bugnya seperti apa Tapi ada beberapa fakta unik atau ada beberapa fakta tentang bug ini Yang perlu kalian ketahui, jadi ditonton sampai habis supaya kalian paham Nanti mungkin aku juga sedikit nyobain ya, sedikit nyobain Dan kenapa aku perlu bikin video seperti ini walaupun sebenarnya semua udah bikin ya Aku gak tau kenapa guys, biasanya kalau di channel ini Itu kalau kita ngebahas tentang something yang berhubungan dengan Mobile Legends Atau yang tentang bug atau tentang error segala macem Itu biasanya akan langsung sesgera mungkin di fix guys ya sama moonton Ini sudah punya histori yang bagus guys ya Kita udah sering kejadian terakhir yang terbaru itu adalah tentang masalah fps drop Itu selang 1-2 hari langsung di respon dengan sangat-sangat Apa ya? Cepat oleh seorang moonton Jadi mungkin karena itu kalian makanya spam DM ke aku ya Walaupun udah banyak yang bikin video Bang, buruan bang, bikin bang, bang ini bang ada bug baru bang, 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 bang Itu gak 1-2 orang, banyak banget guys, banyak banget yang DM aku di Instagram mengenai tentang hal itu Dan harapan aku tentu saja semoga bisa segera di fix karena ini bahaya guys Ada beberapa korban yang dengan adanya bug ini jadi malas untuk bermain Mobile Legends Terutama ini mereka-mereka yang ditargetkan adalah handphone kentang guys Kenapa? Karena bug ini itu gimana ya Kalau misalnya HP kita kentang otomatis kalau kita spam hero ya Spam hero itu otomatis handphone kita akan RAM-nya itu akan semakin ini guys RAM-nya itu secara logika RAM-nya akan semakin tinggi Sehingga kalau misalnya RAM kita itu pas-pasan Otomatis dia akan nge-freeze Jadi kalian harus reload gamenya dan itu pun kadang-kadang gak bisa masuk ke dalam gamenya Jadi dihitungannya kita sebagai AFK Ini yang harus digarisbawahi Tapi sebelum kita lanjut ngebahas tentang hal itu Perlu diketahui bahwa bug draft ini sudah terjadi di tahun 2018 Dan aku gak tau kenapa Kenapa baru viral sekarang Dan aku juga gak tau padahal dulu tahun 2018 sudah pernah aku bikin Dan ternyata gak di fix oleh Moonton Mungkin itu salah satu video yang aku bikin dan gak di fix oleh Moonton ya guys ya Tapi aku memaklumi karena dulu kan kita masih Masih ini lah masih belajar lah ya Kita belum se-OP sekarang Anjir se-OP gak tuh ya Kenapa jadi ngebahas jadi OP Jadi intinya adalah Di tahun 2018 guys Itu sudah ada bug tentang masalah draft pick Yang tujuannya sama Ngebuat error DC Entah itu dari tim kita atau dari musuh Cuman kalau di saat itu Tahun 2018 Itu jatuhnya itu yang sering mendapatkan error Itu dari tim kita Kalau dari musuhnya normal-normal aja Cuman kalau bug yang sekarang Ini bisa dua-duanya guys Jadi perlu diperhatikan Kalau kalian ingin mencoba bug ini Dengan tujuan merepotkan musuh Ini sebenarnya sebuah kesalahan Kenapa? Karena bug ini bisa menjadi senjata makan tuan Jadi ketika kita melakukan bug Itu bisa aja tim kita yang kena imbasnya Jadi gak selalu targetnya adalah musuh atau lawan kita Bisa dari tim kita juga guys Jadi itu perlu diperhatikan juga Sebentar Kita kembali ke tahun 2018 Bisa bang Bisa Bentar Oke ini video yang aku buat pada Tahun 2018 Nah ini dia ya Di atas aku ya Di atas aku ya Ini ini 6 November 2018 Jadi saat itu aku membuat video Tentang Judulnya adalah ini ya Tentang bug Bikin teman lag Karena memang saat itu Yang lebih dominan adalah di tim kita Kalau dari musuh ini jarang sekali Berimbas efeknya Cuman kalau yang versi sekarang Ini bisa juga Terus Spell execute Ya jadi ini masalah ngebug ya Masalah ngebug di tahun tersebut Dan Sudah ditonton 44 ribu ya Mungkin kurang banyak viewersnya Atau gimana Sehingga gak di fix sama Muntun Tapi gak juga sih Viewers yang belakang ini juga Gak nyampe 100 ribu Tapi di fix oleh Muntun Jadi sebenarnya bukan dari jumlah banyaknya Semoga Video ini Setelah dibuat Bisa ditonton Ya gak ditonton juga sih Maksudnya bisa sampai ke Muntun Dan sesegera mungkin Di fix oleh Muntun Nah buat kalian yang penasaran Video ini seperti apa Coba kita tonton Ini Aku pas lagi Jaman-jaman Belum Ini sih Udah mengenal AdSense sih Cuman mungkin AdSense nya gak sebanyak sekarang ya Mungkin dulu masih 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 receh Sekarang apa bang Sekarang Receh juga sih Cuman ada sedikit Kertas Oke jadi ini video Tahun 2018 Kita skip aja Oke nah ini dia guys ya Jadi caranya itu Sebenarnya sama Sama dengan Bug yang sekarang Dimana kita Spam Spam hero Ada dua cara guys Yang pertama adalah Sebenarnya bisa juga Ketika mendekati Grafik 0 detik Itu kalian bisa langsung spam Itu bisa juga kayak gitu Tapi Itu agak susah Yang lebih gampangnya adalah Sebelum 0 detik Atau ketika kita kebagian Nge-pick hero Itu Durasi berapapun Kalian bisa langsung spam Nanti jatuhnya Pas dia udah 0 detik Itu dia tetap berjalan Berjalan Random Pick hero nya Padahal kita udah gak pencet Dan ujung-ujungnya Itu akan membuat error Nah ini dia Disini kan aku Cuman ini spam nya Ini spam wind rate guys Bukan spam hero Tapi sama aja lah ya Makanya ini sebenarnya Sudah dari Tahun kemarin Dan sekarang ini baru viral guys Bentar Kita coba Percepat videonya Sampai nanti kita akan lihat Spek-spek Spek lagi Spek nya Oke bentar Nah ini bentar lagi Kita masuk ke dalam game nya Oke Oh iya Bentar-bentar kita pause Ini spell nya udah gak keliatan guys Disini aku doang Yang pake franko Dengan spell Apa namanya Spek flicker ya Kalau yang lainnya itu Gak ada spell Ya karena efek dari Ini tadi Bug ini tadi Dan kalau kita perhatikan Di bagian musuh nya guys Bentar Nah ini dia Kalian bisa lihat Disini spell nya adalah Execute ya Di tim aku ini Execute Saber nya Selena semuanya Sedangkan kalau dari yang musuh Itu Normal sih ya Normal ya Spek nya masih kategori normal Cloud pake inspire Mungkin dulu karena Cloud ini Masih Masih Agak-agak baru ya guys Jadi mungkin belum menemukan Spek yang cocok Cuma kalau kita lihat dari spell yang lainnya Ini kategori normal guys ya Kategori normal Dan yang Justru yang Berimbas pada bug tersebut Itu adalah dari tim aku Berbeda dengan bug yang sekarang Dengan kita melakukan hal yang sama guys ya Itu Imbas nya bisa pada Tim kita Atau dari musuh Atau bisa keduanya Jadi makanya diperhatikan Dan aku pikir Kayaknya aku gak jadi deh Aku gak bakalan nyoba Kasian guys ya Kasian Kalau misalnya Sekarang ini aku coba main rank Terus aku coba bug nya Jadi aku pikir Gak usah lah Kasian dari tim aku Atau dari musuh Jadi aku masih menghargai guys ya Anjay menghargai Gak perlu kita coba Cukup bukti Dari tahun 2018 tersebut Yang Memang Kalau kalian penasaran dengan bug nya Saran aku Jangan dicoba sih guys Kita tunggu aja Sampai Fiks Sampai Muntun ngefiks ya Terus kenapa lo bikin videonya bang Semua orang jadi tau Justru itu guys ya Justru itu Justru Bug itu Memang harus disebarluaskan ya Bug itu memang harus disebarluaskan Agar semua orang tau Otomatis Ketika banyak orang yang tau Banyak orang yang dirugikan Otomatis dia akan nge-report Dia akan kesel Segala macam Nah ini Sampai di titik ini Biasanya akan sampai ke Muntun Muntun akan mendengar Dan otomatis akan di-fiks Cuman jujur Menurut aku Ini salah satu bug Yang tersulit untuk di-fiks Kenapa? Karena sudah dari tahun kemarin Dan sampai sekarang gak di-fiks Mungkin ada beberapa faktor ya Bisa jadi Karena mungkin memang belum sampai ke Muntun Sehingga Muntun gak melakukan apa-apa Atau bisa juga karena Seperti yang aku bilang barusan Ini memang bug sulit untuk di-fiks Kalau emang ini bug sulit untuk di-fiks Tamatlah riwayat Mobile Legends Kenapa? Karena akan sangat banyak bocah-bocah Kampret Tulul epic Ini yang akan mencoba bug tersebut Hanya untuk kepentingan dan kesenangan pribadi Tanpa mementingkan tim Makanya disini aku pengen nyoba Tapi aku mikir-mikir Ini kalau aku nyoba bugnya Aku bakalan ngerugiin tim aku Kasian mereka yang sedang berniat Untuk nge-push ya Nge-push Walaupun disini Legend Tapi kan kasihan Makanya aku disini gak bakal Tadinya aku berpikir Aku bakalan coba di akun yang Legend Aku gak mau pakein yang Mythic ya Tapi sekali lagi Aku berpikir kasihan ya Mungkin mereka-mereka yang ada di Legend ini Sedang menuju ke Mythic Gara-gara aku mencoba bugnya Mereka jadi kalah Kan aku gak pengen sejahat itu Jadi sorry banget Aku gak bisa coba bugnya Untuk yang sekarang ini Jadi cukup dari yang video 2018 tersebut ya Teorinya Intinya sama aja sih Kurang lebih seperti itu Jadi Bicara lagi tentang masalah bug Yang sulit di fix Semoga ini gak sesuai Espektasi aku ya Semoga ini bisa Sesegera mungkin di fix Karena kita tahu Orang-orang Moonton itu Orangnya hebat-hebat Semoga dengan cepat Bug ini di fix oleh Moonton Karena korbannya itu adalah Mereka-mereka yang menggunakan HP kentang Padahal kita tahu ya Mayoritas pemain Mobile Legends ini Menggunakan handphone yang kentang Walaupun Gak menurut kemungkinan Banyak kok yang pake HP spek dewa Bang gue ini HP Black Shark 2 bang Bang HP gue ini Rockpon bang Itu tapi cuma buat Mobile Legends bang Ya banyak yang seperti itu Cuman kan Mayoritas Kebanyakan Itu mereka-mereka Yang masih menggunakan HP kentang Jadi kasihan ya guys Kasihan mereka Yang memiliki HP pas-pasan Spek pas-pasan Maksudnya Ketika dia draft Otomatis spam hero itu Akan ngebuat Terkinerg jarang Semakin meningkat Otomatis dia akan Freeze dan Mau gak mau kita harus Relog Itu pun Kalau misalnya kita Gak beruntung Kita akan stuck di dalam Seperti ini Tampilan seperti ini Jadi kita gak bisa masuk Kedalam gamenya Dan akan dihitung AFK Padahal kita gak melakukan Masalahan Tapi kita dihitung AFK Dan kita akan dihukum oleh Moonton Jadi Please Moonton Harapan aku juga Dengan video ini Segera mungkin Di fix bug Yang sangat-sangat Membuat kita males Untuk bermain ranked Kalau aku sih Sebenernya gak masalah Karena jujur aku Udah jarang banget Main rank Push rank Mobile Legends Paling kalau pas lagi Live streaming aja Itu pun Aku sekarang ini Lagi sibuk main Chess Rush Yang seperti aku jelasin Di Instagram ya Jadi Cuman gak Menurut kemungkinan Mobile Legends ini Masih sangat-sangat rame Dimainkan ya Jadi tentu saja Kalau emang Moonton Dengan Mobile Legends Tidak mau Mobile Legends ini Berhenti sampai disini Hanya karena bug Mereka-mereka itu Jadi males main rank Ya itu tadi Satu-satunya cara adalah Nge-fix Bug tersebut Dan walaupun Aku punya prediksi ya Aku gak tau kenapa Dalam hati kecil aku Anjay Itu berpikiran Kalau bug ini Akan sulit untuk Difix Tapi Aku berharap Orang-orang Moonton ini Di luar dugan aku Mereka sangat-sangat cerdas Harusnya sangat-sangat pintar Dalam menghadapi Sistem yang error Atau bug yang seperti ini Jadi kita tunggu aja Respon dari Moonton Mungkin Perlu 1-2 hari 3 hari 1 minggu 2 minggu Semoga gak Sampai berbulan-bulan Itu saja guys Mungkin sedikit video dari aku Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini Dari awal sampai akhir So Harap bersabar aja Buat kalian yang masih menggunakan Nainphone-nainphone Kentang Tunggu sampai Moonton Melakukan something Sampai benar-benar Game ini Bagus untuk dimainkan Terutama di ranket Walaupun ini Bugnya sudah dari tahun kemarin Tapi baru viral sekarang It's okay Please muntun Ini bug yang sangat-sangat bahaya Yap Jangan lupa Udah belum tadi Di like Di share Lagi ya Supaya kalian Lupa gitu kan Barangkali kalian lupa maksudnya Dan lupa di like Di share Comment Dan juga di subscribe Thank you Bye Bang kok lemas bang Iya Karena ini salah satu bug Yang Aku gak tau kenapa Punya prediksi Kalau bug ini Bakalan selesai Untuk di fix Kalau emang itu terjadi Tamatlah riwayat Mobile Legends guys